musik 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 oke kamera, action ini lampu nih rek lampu nih lampu nih kurang barak oke nice oke langsung saja kita mulai ya sip halo rek, berjumpa kembali bersama saya happyroll di channel roll premiere oke kali ini kita akan membahas tentang peraturan youtube yang baru dan mungkin informasi ini sudah banyak yang tau ya, atau banyak suka yang belum tau jadi gini, kemarin itu youtube membuat peraturan baru, jadi setiap video yang mau dimonetisasi harus mencapai 10 ribu viewer bayanglah 10 ribu viewer jadi untuk kalian, apakah setiap video yang sudah kalian upload itu mencapai 10 ribu atau juga masih di bawahnya kali ini saya akan memberi tips bagaimana untuk mengatasi hal ini untuk tips pertama jangan membuat video video karena uangnya guys jadi video karena kalian ingin berambisi untuk mendapatkan dolar sebanyak-banyaknya jadi buat kita itu di youtube itu enak jadi nikmatilah setiap kalian membuat video nikmatilah saat kalian merekreasi di youtube dan lakukan dengan senang hati jadi bila kalian melakukannya dengan senang hati pasti kalian tidak akan terbebani dengan peraturan youtube seribu viewer bisa dimonetisasi ya, syukur-syukur kalian sudah mencapai seribu viewer lanjut kita akan membahas tips yang kedua bagaimana cara mengatasi seribu viewer bisa dapat dimonetisasi rajin-rajinlah mengupload video guys apabila ada orang yang mensubscribe channel kalian pasti mereka akan menunggu-nunggu video yang terbaru dari kalian jadi usahakan kalian selalu sering mengupload video dan jangan terlalu lama untuk editing guys oke jadi mungkin kalau ya mungkin untuk hasil yang bagus pasti editingnya cukup lama tapi jadi jangan terlalu lama untuk editing karena mungkin viewer itu ada poin tersendiri untuk editing dan ada poin tersendiri untuk konsep video kalian jadi semuanya bukan di editing tapi editing juga ada poinnya konsep juga ada poinnya semuanya ada poinnya jadi jangan dipot-dipot kita upload video dengan enjoy saja mungkin untuk editing paling lama satu hari ya kalau biasanya saya biasanya suatu hari bisa dua kali editing dengan dua kali acara mungkin hari ini satu hari ini saya akan membuat video ini dan nanti sore ada pertama lagi saya akan membuat video lagi jadi semakin cepat kalian upload dan semakin bagus konten yang kalian upload itu akan membuat viewer pasti nanti akan slow sering penyaman dengan channel kalian koyok ngerti ya dan selanjutnya jangan terlalu ribet untuk peralatan teknik dan sebagainya kalian menggunakan banyak kamera tapi kalian terhalang dengan editing dan teknik-teknik yang terlalu banyak jadi kalian bisa memakan waktu editing terlalu banyak mungkin itu cara yang kurang efektif ya jadi kita lakukan editing sebisa kita sebagaimana kita dan secepat mungkin karena viewer pasti seperti yang sudah saya bilang tadi viewer akan menunggu kalian saat mereka sudah subscribe channel kalian poin yang ketiga perbesarlah komunitas youtube di daerah kalian jadi buat komunitas youtube itu semakin besar lagi di daerah kalian kalian bisa menggandeng para youtuber-youtuber yang ada di daerah kalian dan bisa untuk suatu komunitas youtuber yang nantinya kita bisa membuat ide-ide baru dari kolaborasi atau bisa meeting bersama atau ada acara-acara yang bisa membutuhkan untuk berbanyak jadi apabila kalian bertemu di daerah kalian ada youtuber ya cobalah bentuk komunitas youtuber dan semakin banyak youtuber pasti akan banyak viewer dan semakin banyak viewer banyak juga orang yang mengakses youtube semakin banyak orang yang mengakses youtube pasti banyak juga viewer kemungkinan besar akan banyak viewer yang akan menonton channel kalian mungkin di daerah saya masih belum banyak orang yang tahu youtube jadi saya harus memberitahukan kepada mereka dengan cara seperti saya membuat social experiment dan di video tersebut saya berusaha untuk memperkenalkan youtube kepada mereka oke lanjut poin yang keempat jangan menjadi youtuber yang individual oke mungkin ya kalau sudah subscribe-nya besar biasanya kalau youtuber ya biasanya mungkin youtuber yang sudah merasa channel-nya besar sudah namanya sudah besar subscribe-nya sudah banyak viewer-nya sudah besar maksudnya viewer-nya sudah banyak dia tidak mau mengenal youtuber yang masih baru atau tidak mau mengenal kreator-kreator yang baru jadi ya apa ya seperti ingin berdiri sendiri yang seperti ini banyak suka yang ada di daerah kalian mungkin ya jadi menurut saya ini bukan cara yang bagus jadi kita sebagai youtuber harus ramah kepada mereka sebagai subscribe sebagai kreator kita harus ramah kepada viewer kita harus ramah kepada kreator-kreator yang lain kita harus kolaborasi dengan kreator-kreator yang lain jadi jangan merasa kalian kalau sudah subscribe-nya tinggi itu merasa merasa hebat sendiri merasa di atas dari segala-segalanya jadi mungkin tidak ada dampak baiknya jadi lebih baik kita mengenal youtuber yang lain yang mengenal youtuber yang masih baru semakin banyak kreator youtube di daerah kita dimanapun yang kita kenal pasti mereka akan mereka akan mengenal kalian dan saat dan saat kalian mengupload video pasti ada rasa bangga tersendiri pasti ada rasa tersendiri antara kalian antara kalian sudah bertemu dengan kreator channel tersebut sebelum kalian bertemu kreator channel tersebut jadi seumpama saya sudah kenal dengan kreator channel A saya sebelumnya belum kenal channel saya sebelumnya belum pernah ketemu dengan si pembuat channel A si pemegang channel A tapi setelah saya bertemu dengan si pembuat channel A ini ada rasa beda tersendiri jadi ada ada rasa jadi sebelum ketemu dengan kreator dan sudah ketemu kreator ini berbeda guys ya mungkin dengan cara ini kita bisa memperluas atau mempromosikan channel kita jadi jangan merasa kalau sudah di level tertinggi jangan merasa untuk kita tidak mau mengenal youtuber kecil oke guys mungkin itu empat poin dari saya mengenai 10 viewer untuk monetisasi jadi jangan merasa aturan ini memberatkan kita tapi buatlah enjoy saat kalian membuat video oke dan yang lain untuk yang kolaborasi mungkin bisa di studio saya studio bila kalian ingin kolaborasi silahkan datang ke room saya dan silahkan komen di bawah oke saya sudah ada undangan tadi untuk yang youtube youtube nanti ditunggu datangnya di banyuangi mungkin kalau saya ada waktu ke jeber nanti akan di kolaborasi dengan anda oke dan untuk bang Jax tunggu saja untuk kolaborasinya karena ini waktunya sangat mempet untuk tahu dengan bulan-bulan ini saya masih lumayan sibuk jadi ditunggu saja kolaborasinya dan untuk yang lain terima kasih yang sudah berkomentar yang sudah memberi komentar ke video video saya untuk sosial eksperimen terima kasih banyak dan terima kasih banyak untuk kalian sudah selalu hadir setiap saya mengaktur video oke mungkin itu saja tips dari saya dan bila bermanfaat silahkan klik like dan bila kalian ingin berlangganan ke channel saya silahkan klik subscribe dan bila kalian suka dengan video ini silahkan sebarkan video ini klik share dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian oke saya viral dan sampai bertemu di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati